Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, kembali lagi di channelnya Donnie YC Oke teman-teman, kali ini kita akan buat surat keterangan menikah Dimana surat keterangan menikah ini berfungsi ketika menikah kita sedang dalam proses pembuatan Atau kita sedang lupa dimana letak menaruhnya di rumah Atau memang sudah tidak ada lagi, misalnya karena terbakar atau hilang Jadi ini fungsinya adalah seperti itu teman-teman Ada instansi terkait misalnya dari bank atau dari pembuatan akte anak Akte kelahiran anak, misalnya kita akan membuat akte kelahiran anak Sedangkan disitu sudah tertulis jelas syaratnya adalah surat keterangan menikah Atau buku nikah Jadi ketika surat menikah kita sudah tidak ada, kita bisa pakai surat ini teman-teman Jadi seperti apa suratnya? Langsung saja saya berikan contohnya, jangan terlalu lama Yuk langsung saja kita libas Jadi untuk kop ya Di sini kopnya masih seperti biasa Tidak usah saya perjelas lagi karena sudah ada di video saya sebelumnya Cara membuat kop dan cara merubahnya Lalu di sini bisa kita lihat teman-teman Di sini ada tulisan surat keterangan menikah Sesuai dengan judul dari tutorial saya tadi Contoh surat keterangan menikah Untuk nomor ini tidak usah saya lagi review ya Sepertinya teman-teman mungkin sudah paham Mungkin kalau ada yang belum paham Kalian bisa lihat di tutorial saya sebelumnya Cara mengisi nomor surat tersebut Lalu kita lanjut ke bagian bawah Untuk yang di bagian bawah sini Kalian bisa baca yang bertantangan di bawah ini Kepala desa kalian, kesamatan apa dan kabupatennya apa Menerangkan titik 2 Lalu kita kasih nomor di sini Ada suami ya Lalu kita tambahkan data seperti ini Nama, tempat, dan tanggal lahir Warga negara, agama, pekerjaan, dan alamat Ini bisa kalian sesuaikan dari KTP Orang yang membuat surat terang menikah tersebut Ini yang laki-lakinya teman-teman ya Lalu ditambahkan status sebelum menikah Untuk status sebelum menikah Kita tuliskan di Jakarta Lalu di sini kita tambahkan nama orang tua kandung dari laki atau nama yang di atas Orang tersebut di atas Misalnya orang tua kandung ayahnya siapa dan orang tua kandung ibunya siapa Jadi nama ibu dan nama ayah Nama dari suami ini teman-teman ya Seperti itu Lanjut ke bagian 2 Hampir sama, datanya sama Cuma bedanya di sini data dari istrinya Atau dari yang perempuannya teman-teman ya Saya langsung pakai bahasa yang enak dipahami aja ya Jangan lalu berbelit-belit Jadi intinya di bagian 1 adalah data suami Dan di bawah adalah data istri Orang yang membuat surat menikah tersebut Nah seperti Yang di atas juga ini sama teman-teman Status sebelum menikah Lalu nama orang tua kandung ayah Dan nama orang tua kandung ibu Dari istri orang tersebut Sampai di sini semoga paham teman-teman ya Untuk bagian cara mengisi ini Saya tidak usah kasih tahu lagi Kayaknya udah mungkin paham ya Intinya data ini kita bisa lihat Dan catat dari kakaknya Atau kartu keluarga Di situ akan membantu kita Mempermudah kita untuk Mengisi data surat keterangan menikah Yang akan kita buat Oke Kita lanjut ke bagian bawah lagi Adalah benar nama tersebut Di atas merupakan pasangan suami istri Dan telah menikah pada tanggal Jadi di sini dikasih keterangan Pada tanggal berapakah Tahun dan bulan berapakah Orang tersebut di atas menikah Seperti itu teman-teman Lalu ditambahkan demikian surat keterangan menikah ini Kami buat dengan sebenarnya-benarnya Dan dapat dipergunakan sebagaimana Mestinya Lalu di bawah ditambahkan lagi Dibuat di mana Dan tanggal bulan lalu tahunnya Jangan lupa ditambahkan Mengetahui kepala kampung kalian Kecamatan Lalu kalian tambahkan nama Kepala kampung kalian Jadi seperti ini teman-teman ya Contoh surat perangkat menikah Yang simple dan sangat mudah ini Tapi masih banyak dipakai Jadi ini adalah dari teman-teman ya Dari tempat saya ya Untuk di daerah saya Kita masih pakai surat seperti ini Tapi sebelumnya Juga buat kalian Yang baru mampir Yang lupa di klik tombol subscribe-nya Di like, di komen Dan jika nanti bermanfaat Silahkan kalian share Agar channel ini terus Bergembang dan memberikan Tutorial-tutorial Contoh-contoh Yang bermanfaat ke depannya Akhir kata dari saya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh